Halo, saya Dr. Rita Chandra, spesialis mata. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Mata Undaan di bagian vitrioretina. Bayangan seperti tirai, depu, atau serabut itu adalah karena gangguan di vitrus atau retina, di mana pada mata normal, cahaya masuk ke mata itu melalui kornea, lensa, kemudian cairan vitrus, sampai ke arah retina. Flutter adalah bayangan yang dilihat oleh pasien dengan bentuk, bisa berbentuk titik, kemudian atau serabut, atau garis-garis lurus yang melayang-melayang atau mengambang di dalam pandangan kita, di mana flutter itu bisa dianggap suatu hal yang biasa, tapi ada kalanya flutter adalah tanda-tanda suatu penyakit yang sangat berbahaya. Faktor yang menyebabkan suatu flutter bisa berbebanan macam, antaranya usia, di mana makin bertambah usia, akan terjadi suatu pengeceran atau kepadatan dari vitrus itu akan menurun. Kedua, karena adanya kelainan di retina, kemungkinan adanya retina robek atau hal lain. Ketiga, adanya penyakit yang mendasari, misalnya kencing manis, yang bisa menyebabkan komplikasi di vitrus atau retina. Keempat, adalah suatu inflamasi di dalam bola mata, misalnya suatu disebut vitritis. Kelima, oleh karena trauma di dalam mata. Flutter bisa terjadi pada semua usia, baik anak-anak, usia muda, maupun usia tua, tergantung dari penyakit dasarnya. Jenis-jenis dari flutter, misalnya dari bentuknya dan warnanya. Jadi bentuknya ada yang titik seperti debu, kemudian ada yang seperti sarang laba-laba, ada yang garis lengkung, garis seperti asap rokok, kemudian ada juga yang seperti lingkaran, begitu. Flutter perlu diwaspadai bila semakin banyak, kemudian membuat penglihatan menjadi gelap separuh, atau ditambah dengan kilatan, atau kita sebut juga utopsia, dan ada rasa nyeri pada mata. Untuk membedakan flutter dengan penyakit ablasiu, pasien mesti periksa ke dokter spesialis mata yang divisi vitro retina, di mana nanti akan dilakukan tes tajam penglihatan, kemudian tes lapang pandangan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan retina dengan alat khusus. Untuk pasien dengan flutter, harus kita bedakan antara flutter yang tidak berbahaya, atau flutter yang mengancam penglihatan. Pada flutter yang tidak mengancam penglihatan, biasanya akan hilang sendiri, atau akan ada terus, tapi tidak memerlukan terapi khusus, hanya memerlukan beradaptasi pasien, tanpa terganggu oleh keadaan flutter tersebut. Bila pada flutter yang mengancam penglihatan, akan kita lakukan tindakan, misalnya laser, kedua bisa juga dilakukan operasi fitrektomi, atau bisa juga pasien karena diabetes, dengan regulasi gula darah. kemudian ada juga yang karena suatu inflamasi, akan kita terapi inflamasi dengan obat. Bila flutter itu karena penyakit lain, terapi akan disesuaikan dengan kondisi keadaan dari penyebab dari sakit pasien tersebut. Misalnya, karena diabetes itu memerlukan kontrol seumur hidup. Bila karena suatu robekan retina, kontrol dengan anjuran dokter, misalnya tiap 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Bila ada keluhan flutter, atau ada pandangan, misalnya pinti-pinti, kemudian seraput-seraput, garis-garis, seperti asap rokok yang berjalan-jalan di mata kita, sebaiknya harus dipastikan dulu, periksa ke dokter mata, rumah sakit mata undaan, bahwa flutter itu berbahaya atau tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.